Bupati Haji Muhammad Zairul Azhar melalui Kepala Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, Setia Budi mengatakan, gerakan aksi bergizi dilaksanakan secara serentak di seluruh sekolah di bumi bersujud tanah bumbu. Menurut Kadinkas, pemberian TTD dan isi piringku penting dilakukan mengingat anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat dialami oleh semua kelompok umur, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, sampai lanjut usia. Menanggulangi hal tersebut, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan gizi seimbang, fortifikasi pangan, dan suplementasi tablet tanpa darah, mengingat masih rendahnya kepatuhan konsumsi TTD pada remaja putri. Setia Budi mengatakan, gerakan aksi bergizi dilaksanakan dengan tiga intervensi utama, yaitu sarapan dan minum, TTD, di sekolah, madrasah sederajat setiap minggu sekali, edukasi gizi yang bersifat multisektor dengan tujuan mempromosikan asupan makanan yang sehat dan aktivitas fisik, dan komunikasi untuk perubahan perilaku yang relevan dan komprehensif. Melalui gerakan diharapkan dapat memotivasi sekolah lain di Tanah Bumbu untuk melaksanakan kegiatan yang sama secara rutin sebagai salah satu upaya strategis dalam peningkatan kepatuhan konsumsi TTD dan terhindar dari anemia pada remaja putri, sehingga dapat meningkatkan percepatan penurunan stunting khususnya di Tanah Bumbu. Bagaimana kita ketahui bersama, anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat dialami oleh semua kelompok umur, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, sampai usia lain. Melihat masih rendahnya kepatuhan konsumsi, tablet tambah darah pada remaja putri, UNISED menginisiasi serta menyesusiasi kegiatan aksi bergiji yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Selain itu, kegiatan aksi bergiji ini dilaksanakan dengan tiga intervensi utama, yaitu yang pertama adalah sarapan dan minum tablet tambah darah bersama di sekolah strip madrasa sederajat setiap minggu sekali. Kedua, edukasi gizi yang bersifat multisektor dengan tujuan mempromosikan asupan makanan, makan yang sehat dan aktivitas fisik. Serta, yang ketiga adalah komunikasi untuk perubahan perilaku yang relevan, komprehensif. Untuk itu, melalui gerakan aksi bergiji ini, diharapkan dapat memotivasi sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan kegiatan. Aksi bergiji secara rutin. Gerakan aksi bergiji di sekolah juga mendapat dukungan penuh dari Ketua TPPKK Tanah Bumbu, Haja Wahyu Windarty Zarul Azhar, Ketua Gou Suci Anissa Rusli, dan Ketua DWP, Haja Hasna Mashude Ambo Saka. Ketua TPPKK Tanah Bumbu, Haja Wahyu Windarty Zarulom meminta kepada remaja putri untuk konsumsi tablet tambah darah mengingat tablet tersebut mengandung zat besi yang diperlukan untuk mencegah melahirkan bayi stunting. Tim Liputan Duta TV dan Kominfo Tanah Bumbu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.